bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba' pembahasan yang lalu alhamdulillah kita salah sehidari yang bersama-sama dengan na'u as-sadis berkaitan tentang jawazim dimana ma'alih membedakan jawazim yang berubah huruf dan jawazim yang berubah isim yang dari jenis huruf pada asalnya dalam menjazamkan bagaimana amalannya yang dari jenis huruf dari isi amalannya bagaimana asalnya menjazamkan satu fiil saja kecuali yang dari jenis huruf indan indan apa yang jadi jenis huruf yang menjazamkan dua fiil sayib in dan idmah dimana ma'al pada idmah ini mulazim ya ma'nya ma'za'idah haqad sayib tapi apa mulazimah li'id senantiasa ada pada id sehingga dia bisa menjazamkan kalau enggak enggak bisa ada pun dari jenis isim pada asalnya amalannya bagaimana numair menjazamkan dua fiil kecuali ada pengecualian enggak dari jenis isim yang berupa isim yang selain ini amalannya ada enggak enggak ada semuanya menjazamkan dua fiil untuk isim yang kayaknya dapok kalau kita ketemu isim pada suatu jumlah nah walaupun itu mabni kita harus nanti mencari mahal e'robnya apa sayib fi mahal li kada wa kada makanya pembahasan yang lalu ya tentang jenis-jenis kedudukan e'rob untuk isim-isim yang menjazamkan tersebut itu penting untuk diketahui sayib mulai dari fi mahal li raf'in mubtada kemudian fi mahal li nasmin maf'ulun bih muqaddam atau na'am fi mahal li raf'in mubtada atau maf'ulun bih untuk fiil mahtuf ada dua kemungkinan ini pada keadaan yang ketiga dan kemungkinan ketiga dia fi mahal li jarin berarti ketiga-tiganya mungkin ada terkadang misama raf'a fi mahal li raf'in terkadang fi mahal li nasmin terkadang fi mahal li jarin tinggal kita melihat sayib ala'an nadhul fi nawa'is thamin awamil awamilu tamyiizil adad jenis yang ke-8 yaitu isim-isim yang menasamkan sebagai tamyiiz isim-isim nakirah wahiyya arba'atu asma' dan untuk amil ini dikatakan oleh pengarang ada empat isim awaluhah asyaratun idha rukibat ma'ahadin awisnain ila tis'atin watis'in nanti akan disebutkan dalam syarah wathaniha kam wathalithuha ka'ayyin warabi'uha katha na'am pembahasan ini akhwanifillah kalau kita perhatikan termasuk pembahasan baru dari apa yang telah kita lewati pada mutammimah untuk amil-amil kalau jawazim nawasib itu berkali-kali tapi untuk penggolongan ini ini na'am termasuk pembahasan baru sehingga diperhatikan tamyiiznya na'am tapi cepat penggolongan untuk apa asma' tansibu ala tamyiiz asma'an nakirat ini penggolongan yang baru kita dapati ya jadi jenis ini dikategorikan sebagai salah satu apa salah satu jung dari daras tamyiiz dalam artian punya hubungan dengan pelajaran tamyiiz akan kita sebutkan hal-hal yang bisa menjelaskan jenis ini insyaAllah ini jelas dan datang juga dengan makna kalau bermakna tafsir jelas menafsirkan menjelaskan juga bisa datang dengan makna memisahkan sesuatu dari yang lain ini tamyiiz dan ini sebagaimana dalam ayat ini tamyiiz bermakna fasr shayy'an ghayri lalu maksud tamyiiz dalam istilah nahhu apa wat tamyiiz fi istilah hinuha huwal ismu sarih al-mansub al-mufassiru limastab hama minal zawati awin nisab yaitu isim yang sarih yang dinasabkan yang menafsirkan sesuatu yang masih mubham sesuatu yang belum jelas yang berupa zat-zat atau nisbah-nisbah sehingga dengan kata lain fungsi dari isim sarih yang dinasabkan ini adalah untuk apa menafsirkan ketidakjelasan suatu zat atau suatu nisbah fabiqaulina al-ismu akharajan al-fi'la wal-harfa falayakunu ahadun minhuma tamyiizan seles dengan isim kita keluarkan fi'il dan huruf tidak mungkin salah satu dari isim atau fi'il itu salah satu dari fi'il atau huruf tersebut menjadi tamyiiz jadi harus berupa isim sarih tidak bisa namu awal atau jumlah atau darah maksudnya itu bahwa saya menjelaskan jenis apa-apa yang sebelumnya apa-apa sebelumnya dijelaskan jenisnya apa atau menjelaskan suatu nisbah yang ada padanya dengan contoh akan kamu bilang aku menghadiahkan sebelas orang masih bingung sebelas apa maka tentu akan muncul di benak orang yang mendengar itu beberapa perkara sebelas apa 6 masih butuh tanya-tanya 5 karena pada kata ahada asyara ini ada kemubhaman dan sesuatu yang tidak jelas alhamdulillah ini ini jelas aku hadiahkan 11 kitab maka akan dapat bahwasannya kemubhaman ketidakjelasan yang ada pada ahada asyara itu telah terangkat dan hilang dengan kata kitaban sehingga kata kitaban disini dinamakan tamis kenapa karena menafsirkan ketidakjelasan pada kata ahada asyara karena dengan tamis tersebut dia membedakan kepada kita 6 bahwasannya dimaksud adalah kitab dari sekian banyak perkara dan menjelaskan kepada kita kata yang masih belum jelas tadi yang masih terselubung maknanya terangkat kemubhamannya rumah itu penuh penuh apa yang yang mendengar tahu penisbatan apa penuh kepada rumah tapi diperhatikan disana bahwasannya masih ada ketidakjelasan dalam penisbatan yang penuh di rumah itu apa pertanyaan banyak penuh apa penuh santri penuh kitab atau wanita dan seterusnya nah sehingga butuh kepada tamiz yang menjelaskan hal yang diinginkan sehingga terbedakan perkara-perkara yang muncul di benak itu yang mana yang benar dan ini jelas penalaran ini bagus ya penalaran yang sangat gamlang tentang makna tamiz sehingga butuh untuk adanya tamiz tersebut sehingga menghilangkan ketidak jelasan nisbah berkaitan dengan apa penuhnya sesuatu di rumah itu dah jelas dah jelas kalau keadaannya seperti ini mereka menamakannya sebagai tamiz kalau seperti ini bahkan bilang seperti ini tidak boleh lagi ketemu isim yang mansum kita bingung untuk apa untuk membedakan tamiz itu yang bagaimana jadi tamiz posisinya seperti ini kedudukannya dan fungsinya seperti ini tersebut sehingga tamyiz jumlah sama dengan tamyiz nisbah dan mufra dalam membahasan tamyiz yang dimaksud apa? malaysa jumlah wala syabihan biljumlah ini faidah mungkin engkau telah memperhatikan melihat pada dua contoh tadi yang telah lewat bahwa saya tamyiz itu berada di atas makna min al-bayaniyah faidah kulta ahdaitu ahada asyara kitaban ay min al-kitab min al-kutub ahdaitu ahada asyara min al-kutub baik jadi tamyiz dia di atas makna min al-bayaniyah wam tala addaru tulaban ay min jihati tulab wam tala addar min jihati tulab yaitu rumah itu penuh dari sisi apa? banyaknya para penuntut ilmu disitu faidtamyizu ala makna min al-bayaniyah waqad iata attalaka takdiru lafdiha kama fil-mithalain sehingga dari sini kita katakan bahwasannya tamis itu di atas makna min al-bayaniyah sehingga memungkinkan bagimu untuk mentaktirkan lafad min tersebut sebagaimana dalam dua contoh di atas waqad la yata attalaka takdiru lafdiha dan terkadang tidak memungkinkan bagimu untuk apa mentaktirkan lafad min itu lakinnaka talhadhu makna hafidtamyiz akan tapi engkau bisa merasakan yaitu memperhatikan maknanya pada tamis tersebut terkadang untuk ini menggunakan apa mujarah terkadang dengan apa dengan masjid nah lahadho ini jadi di atas la hadha la hadha la hadha yulahidhu disini menggunakan mujarah yang bawah waqad la min al-dawadi awin nisab isyaratun ila anna tamisah yang kasimu bihasan bil mumayyaz wal mufassar nah mengisyaratkan tamisah terbagi menjadi dua dilihat dari yang dijelaskan yang ditafsirkan ila ta'ilakismain ya tamyizizat wa tamyizizizbah jadi pembagian itu berdasarkan apa berdasarkan mumayyaznya atau mufassarnya yang dijelaskan itu apa kalau yang dijelaskan itu berupa zat atau berupa mufrat maka tamyiziz dat tamyiz mufrat kalau yang dijelaskan adalah penisbatan maka apa tamyiziz nisbah atau tamyiz jumlah baik nah sekarang setelah kita tahu penalaran tentang makna tamyiz kalamul musanni fil kismil awal pembicaraan musanni pada na'u'zamin ya dengan pemaparan seperti ini itu masuknya jenis mana masuknya dalam jenis yang awal yaitu tamyizizat bimada yusammah dengan apa dinamakan dan apa hakikatnya wal jawab yusammah bitamizizat wa yusammah nam tamyizah mufratin ayat bisa tamyizizat juga dengan tamyiz mufrat namanya wa haqiqatuhu huwa lazi yuzilu wa yufassiru ibha man hasilan fi datin mufradah hakikatnya itu sesuatu yang menghilangkan dan menjelaskan kemubahaman yang ada pada dat yang mufrat yang bukan jumlah atau syibhu jumlah wa yusammiyat tamyizad li anna al-galiba fi dhalikal ismi al-mubham al-lazi yuzilu ibham nam al-lazi yuzilu ibhamahu an yakuna shay'an mahsusan mujassama fa ma'na dhat ayy jismun mahsus berarti kan dinamakan tamyizad karena mayoritasnya isi mufham na'am yang apa da'im li anna al-galiba fi dhalikal ismi al-mubham al-lazi yuzilu ibham ma'na yakuna shay'an mahsusan mujassama na'am berarti dilihat dari isi apa tamyiznya itu berupa apa ya karena mayoritasnya pada isim yang mufham tersebut sesuatu yang menghilangkan kemufhamannya itu berupa apa hal yang mahsus mujassam hal yang bisa diindra karena dhat itu adalah jismun mahsus ini pada asalnya terbebas dari pembahasan akidah dhat jismun mahsus contohnya contohnya dengan contoh tadi ahda itu ahda asyara kitaban tamyiznya mana kasha kitaban kitaban ini yang menghilangkan kamu bahaman apa ahda asyara nah kitaban ini berupa berupa sesuatu yang bisa diindra bisa dipegang ya kan ini maksudnya dhat ya makanya disebut dengan tamyizudhat karena yang menjadi tamyiz mayoritasnya berupa sesuatu yang bisa diindra bisa dirasakan bisa nah sesuatu yang berjasad nah ini penalaran bagus dinamakan dengan tamyiz dhat ini dari dulu kan tamyizudhat pokoknya gitu aja nah ini saya juga paham bagus ini penalarannya jadi tamyizudhat dari sisi karena apa yang menjadi tamyiz itu yang mengangkat kemubahaman isim berupa sesuatu yang mahsus mujassab disebut dengan tamyizudhat karena dia menghilangkan kemubahaman dari isim mufrat atau hal-hal yang kedudukannya seperti kedudukan mufrat yang bukan jumlah atau syibh jumlah berarti dinamakan tamyizudhat dilihat dari sisi bentuk isim yang digunakan sebagai tamyiz kalau dinamakan tamyiz mufrat dilihat dari isi sesuatu yang dijelaskan paham ya satu yang dijelaskan karena berupa isim mufrat atau yang menduduki kedudukan mufrat maka ini namanya tamyiz mufrat dan mayoritasnya dalam tamyiz mufrat itu berupa isim jamin kauluhu ta'ala inni ra'aytu ahada asyara kaukaban kaukaban iraknya bagaimana nomer kaukaban baik tamyiz mufrat atau tamyiz dhad mansubun wa'ala mantunas bihi fatah begitu waka qawlihi ta'ala inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'jah baik disini juga na'jah sebagai tamyiz mufrat karena menerangkan kemubahaman tis'un wa tis'un apa 99 apa na'jah wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi tis'atan wa tis'i nasman nah sesungguhnya bagi Allah kita ada 99 nama nah makanya saya tanbih tadi berkaitan dengan pembahasan tamyiz dahwan sesuatu yang mahsus mujassam ini filgholib pada mayoritasnya anda pun kalau diterapkan pada hadith ini tidak benar makanya kalau dari isi penamaan yang terbibas dari intiqat ya penamaan dengan tamyiz mufrat paham penamaan dengan tamyiz mufrat intinya menghilangkan kemupahaman sesuatu yang mufrat yang bukan jumlah atau syibhu jumlah paham dan mayoritasnya berupa isim jamit ismun sini jambi Kemudian yang katika Nah ini untuk contoh-contoh Dikolongkan contoh satu Dimana dia apa Tamiz dan isinya tamiz mufrat Kalau seperti ini Dalam bentuk apa Pertanyaan Kemudian Nah ini yang diinginkan oleh Mualif Yang nanti akan dibahas Terus siapa sebenarnya yang Menasobkan Kan yang kita bahas Amil yang menasobkan tamiznya tidak Kalau tamiz dia sudah mansub Dia adalah apa Akibatnya Akibatnya tamiz itu Terus yang menasobkan tamiz itu Siapa Nah pembahasan kita sekarang Amilnya Nah setelah kita baca contoh-contoh tadi Nanti kalau sudah selesai Kita balik lagi Untuk contoh-contoh itu Di Arab Bantu bersiapkan di Arab Mungkin Mungkin Yis Isim-I Yisim Akibatnya Berarti kan Jadi Yang menasobkan tamiz mufrat adalah isim mubham yang telah menghilangkan kemubhamannya makmulnya, yaitu tamiz itu sendiri jadi isim mubham yang dihilangkan kemubhamannya oleh tamiz, itulah amil bagi tamiz, paham? jadi disini tamiz sebagai makmul amilnya adalah isim mubham yang dia terangkan ini mudahnya sehingga yang menjadi amil untuk tamiz adalah isim mubham yang dijelaskan jadi amil makmul dan amal harus antum ketahui disini sayyam fafikaulihi ta'ala inni ra'aitu ahda asyara kaukaba annasibu li tamiz huwa ahda asyara wahakadha fi kaunika indi ritlun asala annasibu huwal isim mubham ritlun faham? nah baru pada pertanyaan setelahnya khuan akan dibahas anwa'ul amil isim yakni isim mubham kam anwa'ul amil al isim mubham berapa macam amil yang berupa isim mubham ini yang beramal pada tamiz mufrad dengan menasabkannya yang beramal nasab pada tamiz mufrad itu berapa? 6 al jamb 51 anwa' ada 5 jenis nah ini baru kita masuk pada pembahasan mu'alif dengan apa? mukaddimah tadi untuk kita lebih gamblang dan ini bagus penalarannya insyaallah untuk 5 jenis amil yang beramal pada tamiz kita baca pada perteman yang akan datang sambil mengikram contoh-contoh yang dibawakan tayibnak tayibihada walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallah alhamdulillah